United States, we on the other hand are the world's largest market for Mexican goods. Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Satu kali Presiden Amerika, Ronald Reagan, dia menghadiri sebuah pertemuan di negara Meksiko. Dan di Meksiko City, dia berpidato. Di depan begitu banyak orang di negara itu. Seterusnya, waktu dia sedang berpidato, dia merasa heran. Karena sangat sedikit orang yang memberikan aplaus, memberikan tepuk tangan, semangat waktu dia berpidato. Setelah dia selesai, pidatonya dengan sedikit malu-malu dia duduk ke kursinya. Karena kelihatannya sambutannya kurang meriah. Kemudian muncullah orang kedua yang juga berpidato. Perwakilan dari negara Meksiko, dia berpidato dalam bahasa Spanish. Sebab memang orang-orang Meksiko, bicaranya bahasa Spanyol saudara. Waktu dia sedang berpidato, semua orang begitu antusias, begitu semangat memberikan tepuk tangan, aplaus. Yang luar biasa. Dan Ronald Reagan berkata, kenapa dengan aku mereka begitu tenang? Dengan ini semangat banget. Jadi ketika pidato berlanjut, tiba-tiba Ronald Reagan tepuk tangan dengan sangat keras sebelum orang-orang itu bertepuk tangan. Dan dia bertepuk tangan lebih panjang dari orang-orang yang sedang mendengarkan pidato pada hari itu. Selesai acara itu, Duta Besar Amerika Serikat bertemu dengan Ronald Reagan. Dan dia berkata, kalau aku jadi kamu, aku tidak akan bertepuk tangan. Ronald tanya, loh kenapa? Tahu nggak, yang berpidato kedua itu adalah menerjemahkan pidatomu yang tadi. Dan kamu bertepuk tangan buat pidatomu sendiri. Itu pekerjaan yang bodoh. Kata ambassador, kata Duta Besar Amerika untuk Meksiko. Hari itu, Ronald Reagan sangat malu. Saudara, seringkali kita ini bertepuk tangan untuk diri kita sendiri kok. Kita memuji diri kita sendiri. Bangga dengan diri kita sendiri. Harusnya yang memberikan tepuk tangan, pujian adalah orang lain. Tapi betapa banyak dan seringkali kita memuji diri kita sendiri. Aku orang baik, aku orang hebat. Berhentilah memuji dirimu sendiri. Dan biarkan Tuhan yang memuji kita. Sebab Dia yang paling tahu pekerjaan kita. Dan apa yang sudah kita kerjakan bagi Dia. Rendungan hari ini, biarkan menyadarkan semua kita. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Terima kasih.